Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah Amma ba'd Masya Allah dalam kesempatan yang mulia ini Mari kita sama-sama menghayati Dan memikirkan Dan mengetahui lebih banyak Sejarah dari kemuliaannya Kota Tarim Kota Tarim itu salah satu kota Yang berada di negara Yaman Di kota Hadromud Hadromudnya itu seperti Jawa Timur lah Dibuat mudahnya Malangnya ini seperti kota Tarim Al-Habib Muhammad ibn Alwi al-Aidrus Beliau salah satu ulam karismatik Dan sangat unik Dalam mengarang kitab-kitab Beliau sudah meninggal Mungkin kira-kira 9 tahun yang lalu Muhammad ibn Alwi al-Aidrus Beliau mengarang salah satu kitab Yang sangat istimewa Yang sangat disukai oleh orang Tarim sendiri Dan orang-orang yang belum ke Tarim Dan orang-orang yang sudah Dikasih sama Allah Untuk tinggal di kota Tarim Beliau mengarang kitab Yang insya Allah Diberi kita istiqam oleh Allah SWT Mengarang kitab yang namanya Magana tu Tarim indal arifin Kedudukan Tarim Kedudukan atau nilai Atau harga Kota Tarim Di mata dan pandangan Para arifbillah Orang yang sangat mengenal Allah SWT Harga dan nilainya Tarim itu Di sisi Di hati mereka Di otak Seperti apa Disebutkan semua di kitab Yang insya Allah kita Bakal baca ini Al-Habib Muhammad ibn Alwi al-Aidrus Termasuk ulama yang sangat sabar Beliau dilahirkan di kota Tarim Kemudian Di kota Tarim Ter Apa Di Ada pada suatu waktu Pada zamannya beliau Kira-kira 70 tahun yang lalu Kira-kira Zaman Syuiwai Bahasa Arabnya ini BKE Partai Komunis Kalau Indonesia Partai Komunis Indonesia Tapi kalau pada zaman Di kota Hadromut ada Zaman Syuiwai Yang mana Para ulama di Dikriminalisasi Dituduh Ada yang dibunuh Banyak Ada yang diculik Termasuk abahnya Heiq Umar bin Habib Heiq Salim Termasuk yang diania Yang didolimi oleh mereka Karena itu Heiq Sa'ad al-Aidrus Pergi Mengamankan dirinya Dari godaan mereka Ke kota Aden Di kota Aden Salah satu kota di Hadromut Untuk Mencari nafkah yang halal Dan menyebarkan dakwahnya Tidak sampai di kota Aden Tetap Para kaum Komunis itu Menangkap Sa'ad al-Aidrus Kemudian Ditaruh di Penjara Dipenjarakan di Kota Aden Masya Allah Dalam jangka Waktu 4 tahun Beliau disejen Dipenjara Beliau Bisa menghafalkan Dan menghatamkan Quranul Karim Masya Allah Ya Jadi para awliya Para ulama Dahulu Ketika Walaupun ketika mereka Dipenjara Mereka dakwah Memanfaatkan ilmunya Masya Allah Dalam jangka waktu 4 tahun Dikeluar Beliau dari Dari penjara Tanpa ada sebab Dosa Ataupun kesalahan Beliau kembali ke kota Tarim Kota Tarim Sudah pergi semua Para komunis Yang Insya Allah Dijauhkan Dari negara-negara kita Ini Negara-negara Islam Kemudian Dan banyak Masjid-masjid Ataupun Aktifitas Ahlu Tarim Yang Sempat Berhenti Sama Sa'ad al-Aidrus Yang mengarang kitab ini Dihidupkan lagi Termasuk Beliau ketika Sampai Kepada kota Tarim Beliau menjadi Imam Masjid Asegaf Jadi di Tarim Ada Banyak sekali Masjid Dan kota Tarim Salah satu Nama dari kota Tarim Itu adalah Biladul Masajid Kota yang banyak Masjid Masjidnya Pada zaman beliau Pada zaman dahulu Sampai Karena dihitung Angka Ataupun jumlah Masjid-masjid Tarim Sampai dengan 300 300 masjid Bayangkan Jadi Perlu diketahui Besarnya Tarim itu Tidak seperti Malang Mungkin bisa dikatakan Tarim itu Mungkin seperti Lawang lah Kasarannya Lawang Dan sentul Dan simping Dan lain sebagainya 300 masjid Banyak sekali Dan Jangka tempatnya Itu tidak jauh Tidak jauhan Rumahnya orang Depannya masjid Kanan masjid Samping kiri masjid Belakang masjid ada Di kota Tarimnya Sekarang Tarim meluas Ada Aidit Ada dan lain sebagainya Ada Lahawi Ada Damun Insya Allah Kita disampaikan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ke kota Tarim Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau dijadikan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi Imam Masjid As-Sagaf Abidur Rahman As-Sagaf Abidur Rahman As-Sagaf Bin Muhammad Mullah Dawilah Termasuk Dijuluki Mukaddam Thani Mukaddam Awal Adha Fakir Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Yang kedua Abidur Rahman As-Sagaf Dihapalkan Insya Allah Pemirsa Dan yang melihat video ini Dan yang menghadir Dalam majlis ini Insya Allah Menghafalkan Nama-nama beliau Karena Jahaya Menghafalkan Para Habaib Nama-nama Para Habaib Para Awliya Itu Jahaya Di hati kita Beliau menjadi Imam Di masjid tersebut Dan syarat Yang bisa menjadi Sampai sekarang Yang bisa menjadi Imam Di masjid tersebut Dengan Harus mempunyai Dua syarat Yang mempunyai Yang marganya Dari Kalangan Alawin Al-Aidrus Jadi ada As-Sagaf Al-Aidrus Ada Ben Jahab Ada Ba'abud Ada Banyak Bin Syobakar Bin Salim Dan lain sebagainya Yang harus Termasuk Satu syarat Yang Harus Ditetapkan Oleh Para Ahli tarim Yang bisa menjadi Imam Di masjid tersebut Itu adalah Yang berbangsa Al-Aidrus Dan yang kedua Harus menghafal Quran Habib Sa'at Al-Aidrus Termasuk Yang syaratnya Mumpuni Jadi beliau Sampai akhir Hayatnya Menjadi Imam Di masjid Tersebut Habib Habib Berahman Segar Beliau mengatakan Ketika Ketika Membangun Selesai Membangun Masjid ini Beliau mengatakan Aku tidak Membangun Masjid ini Kecuali Rasulullah Di dalam Mihrab Allah Dan Para Khalifah Abu Bakar Umar Uthman Wa Ali Ada di Pilar-pilarnya Ada di Tiang-tiangnya Kita harus Percaya Karena yang ngomong bukan sembarang orang Awali besar Masya Allah Kita harus Meyakin Harus ada Husnudlan Harus ada Masjid yang kuat Ketika kita Mendengarkan Magola-magola Seperti ini Masya Allah Banyak sekali Aktivitas Aktivitas Di Masjid Harim Yang mana Habib Sa'ad Al-Idrus Sampai akhir hayatnya Menjadi imam Di Masjid ini Masya Allah Ada Hadra Asgaf Ketika Hari Rabu Malam Malam Kemis Dan hari Sabtu Kalau tidak Salah Ada Hadra Asgaf Dua jam Lamanya Masya Allah Jadi Habib Sa'ad Al-Idrus Yang paling Mulia Paling istimewa Karangan-karangan Beliau Sampai Karangan-beliau Menghitung Sampai 90 Karangan Sangat istimewa Sangat unik Dan aneh Semua Karangan beliau Termasuk ini Maka Al-Idrus Beliau Kumpulkan Perkataan Dan Pandangan-pandangan Para awliya Kepada Kota Tarim Menjadikan Satu kitab Insya Allah Kita Pelajari Kita niat Kita membaca Mendengarkan Kisah-kisah Al-Idrus Kita sampai Ketarim Kalaupun Kita tidak Ditakdirkan Kekota Tarim Dikumpulkan Kita bersama Para Ahlu Tarim Allah SWT Ngasih Rizki kita Cinta Sama Ahlu Tarim Karena Ahlu Tarim ini Kota Tarim ini Sangat mulia Biladul Awliya Negerinya Para Wali Termasuk Nama Dari Tarim itu Adalah Biladus Siddiq Diafalkan ya Biladus Siddiq Kotanya Sayyidina Sayyidina Abu Bakar Asididik Singkat ceritanya Ketika Rasulullah Wafat Nah Banyak Dari kalangan Sahabat Ataupun Kalangan Muslimin Yang Murtad Keluar dari Agama Islam Banyak awal Pertama Yang Amalan Aktivitas Yang dilakukan Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Asididik Adalah Dan Mengeluarkan Tentara Pala tentaranya Sayyidina Husamah bin Zaid, seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang kedua adalah menghabiskan para murtad tersebut dikirim ke pelosok-pelosok ke jazirah Arab, di Madinah dan lain sebagainya, ada yang kembali ke Islam ada yang tetap diperangi oleh Saiduna Abu Bakara Sidi, panjang sekali ceritanya singkat cerita Saiduna, kalau tidak salah, Saiduna Abad bin Beshir, termasuk sahabatnya Rasulullah SAW, dikirim oleh Saiduna Abu Bakara Sidi ke kota Darim kemudian Saiduna Abad bin Beshir yang makamnya di kota Hadramut ada, di sebelum kalau dari Darim, sebelum kota Inad naik gunung, kita setiap tahun hadir sama Hebu Umar, sama Uliya Darim Masya Allah, keturunan beliau sekarang ma'ruf dengan bangsanya Al-Khotib jadi kalau kita mendapatkan seorang masyayih anaknya, keturunannya para sahabat Al-Khotib, itu kembalinya ke Saiduna Abad bin Beshir, hafal kenamanya Saiduna Abad bin Beshir naik gunung kuburannya di gunung, Masya Allah Masya Allah sehingga cerita, Saiduna Abad bin Beshir tidak mendapatkan satu pun dari Ahlu Darim, orang Darim yang murtad ya, kemudian menulis surat Saiduna Abad bin Beshir ke Saiduna Abu Bakara Sidi di kota Medina bawasannya, bawasannya tidak ada dari kota Darim yang murtad Alhamdulillah kemudian Saiduna Abu Bakara Sidi sujud kepada Allah SWT, sajidatuh syukur sunnah, kalau orang mendapatkan mendapatkan, apa namanya nikmat yang sangat besar, sangat mulia disunahkan untuk sujud, syukur dan didoakan oleh Saiduna Abu Bakara Sidi r.a.w. dengan tiga doa, dihafalkan tiga doa ini, inilah sebab salah satu nama-nama kota Darim bila itu Sidi karena kota Darim mendapatkan barokah doanya Saiduna Abu Bakara Sidi yang pertama semoga Allah SWT menjadikan kota Darim itu kota yang makmur sampai hari kiamat makmur rizkinya, makmur walinya makmur kehidupannya dan lain sebagainya kita bisa memahami dan kita bisa yakin dengan apa yang dikatakan oleh Saiduna Abu Bakara Sidi kalau kita menziarahi kota Darim wah, Masya Allah istimewa adabnya, akhlaknya sopan santungnya, tawaduknya dan lain sebagainya semoga Allah SWT menjadikan makmur kota Darim sampai hari kiamat yang kedua semoga Allah SWT memberkahi dalam air sumurnya sumurnya hampir tidak pernah saya mendapatkan cerita di kota Darim ada orang mau ngebor sumur dan tidak tidak tepat tidak mendapatkan ya ini bornya itu salah ataupun tidak apa sedangkan adanya air di bawah setiap orang ngebor sumur pasti mendapatkan air yang jernih dan yang bersih karena barokannya doanya beliau dan banyak sekali air ditarim dan di setiap masjid di setiap rumah tidak butuh sekarang sanyo-sanyo PDAM ini semua kalau ditarim mungkin tidak dibutuhkan sampai seperti yang di selain kota Darim yang ketiga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan para awliya ditarim seperti Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan apa tanaman rumput di bumi Allah subhanahu wa ta'ala ya bumi yang rumput yang liar itu tumbuh di mana-mana ya disini disana disitu pokoknya ada air tumbuh dia Masya Allah doanya Sayyiduna Al-Baqarah Siti kepada kota Darim hendaknya awliya di kota Darim tidak berhenti tumbuhnya Masya Allah kita bisa lihat Masya Allah dari Pak Alawiyin dari Gher Alawiyin Selain Alawiyin dari Masyayah banyak sekali cukup kita pahami ketika kita masuk pemakaman Zambal semua para wali yang besar sekali sampai sekarang sampai sekarang dan bisa kita pahami dan bisa kita perlu kita khusnuddan tidak hanya orang yang dilahirkan di Darim yang mendapatkan doa ini walaupun orang yang di luar kota Darim kemudian dia belajar di Darim ataupun ziarah ke kota Darim bisa masuk dalam kategori doanya Sayyiduna Al-Baqarah Sitiq karena dia terdidik di kota Darim jadi perlu khusnuddan dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah sangat mulia sangat mulia kota Darim maka insyaallah kita dalam memperlajari kitab ini insyaallah diberi kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kita cinta kepada ahlu Darim kepada kota Darim kita terus tawasul kepada ahlu Darim dan dibangkitkan kelak kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat bersama ahlu Darim Al-Habib Al-Habib Al-Wibin Jahab mengatakan dan saya akhiri dengan ini banyak orang ketika beliau ceramah di masjid Asurur sudah meninggal beliau itu adalah kakeknya Abdullah bin Muhammad bin Jahab Ma'ruf Abdullah bin Jahab Ma'ruf sudah meninggal beliau kakek beliau Al-Wibin Jahab mengatakan banyak dari orang-orang yang dikuburkan di kota Darim akan tetapi jasadnya tidak didapati di kota Darim dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak cinta dan tidak beradab di kota Darim dan banyak juga orang-orang yang dikuburkan di luar kota Darim dan dikubur dan jasadnya dipindah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kota Darim karena cinta sama orang Darim mengagumkan orang Darim dan awliya-awliya di Darim dan kota Darim tersebut Insya Allah kita termasuk orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini Allah makamah fakta al-khalil khair wa'anam wa'anam rahmatika iram rahmin rabbanatina fitun ya hasana wa'an khir adab Rasulullah ala sayyidah Muhammad Nabi al-Ali subhanahu wa sallam alhamdulillah rabbil alamin walafu minkum